Ya, balik lagi di Pagi Pagi Pasti, Happy! Insya Allah. Oke, Pak Minta jangan lupa kirimkan komentar kalian ke Instagram kita... ...untuk mendapatkan hadiah quiz Instagram kita dengan cara... ...kirim ke Instagram kita di at P3H Trans TV, ya. Betul, dengan hashtagnya Pagi Happy Trans TV 2811. Ini kosong nih Papi, kucur. Nah, kenapa posisi ini kosong? Karena kita akan undang seorang laki-laki ganteng... ...pas ibu-ibu di rumah suka dengan dia. Tapi, suka tapi kenapa? Kayaknya Papi begini-begini, Papi. Masih jomblo. Masih jomblo. Ini adalah aktor sekaligus musisi favorit saya. Waduh, aktor sekaligus musisi. Langsung saja inilah dia, Didi Riyadi. Begin. Ini favorit saya juga, Papi. Saya dulu dia suka lihat, dia drum. Terus dia lihat, dia acting. Oh, favorit saya. Pertanyaannya. Silahkan duduk. Tentu saja. Kenapa lo takut banget datang Didi Riyadi? Didi Riyadi nggak tahu. Takut dibongkar ya sama-sama Rijal. Sepertinya banyak tahu nih. Ya Allah. Karena Didi Riyadi ini kan sahabatnya sama Rijal. Pernah kok sempat beberapa kali... Beberapa kali ketemu. Tiba-tiba. Sempat beberapa kali ketemu juga dulu. Tapi dia nggak bisa berani datang. Itu tandanya apa tuh, Papi? Kalau ngeliat begitu. Kenapa pas lagi ngeliat mukanya kesini. Ripet dia langsung begitu gue datang. Ngomong-ngomong ya. Berarti ada banyak informasi nih. Mengenai Iki sama mengenai... Iya sendiri. Oh iya lo. Ini bintang tamu Papi. Hargain dong ya udah deh. Emang mau ngelakas lo. Nggak mau ngelakas lo. Nggak ada kita. Sampai bahas kita duduk ya Papi ya. Kita duduk ke lo. Duduk-duduk. Kita lihat dulu Didi artikel berikut ini. Check it out. Diki-diki. Video-video berikut ini. Highlight. Siapa yang tidak kenal dengan sosok tampan Didi Riyadi? Selain masih tergabung dalam band Elemen sebagai drummer, Didi Riyadi juga memiliki bakat akting memukau setiap kali tampil di layar kaca. Namanya mulai melambung saat memintangi sinetron berjudul Jin dan Jun. Namun Didi Riyadi sempat menghilang bagi ditelan bumi. Padahal selama berkarir dirinya memiliki kesuksesan di dunia entertainment yang tidak perlu diragukan lagi. Kabar mengejutkan akhirnya datang dari mantan kekasih Dona Agnesia ini. Didi yang selama ini betah dalam kesendirian kepergok tengah bersama dengan seorang wanita di sebuah tempat makan. Melalui keterangan foto yang diunggang oleh akun Ambetura, wajah wanita itu tak terlihat begitu jelas. Apakah benar wanita yang bersama Didi Riyadi itu merupakan kekasih barunya? Lantas kapan ya kira-kira Didi Riyadi akan mengakhiri masa lajangnya? Saksikan kelanjutan beritanya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing. Iya, kita masuk di Kucur Kursi Curhat. Perasaan wanita-wanita dan ibu-ibu di rumah langsung hancur melihat Didi bersama seorang wanita tadi. Pacar baru lo bukan? Bukan, bukan. Yakin bukan? Bukan. Kenapa bisa masuk Ambetura? Jadi itu temen gue, dia bukan orang Jakarta, dia datang dari luar kota ya kayak misalnya gimana kebanyakan orang kalau ada temen lo datang dari luar kota, datang ke Jakarta. Terus pasti lo nemuin kan? Iya. Dan ngobrolin waktu itu. Temen lama apa temen baru? Baru. Jadi kemungkinan kita bisa ada kerja sama gitu waktu itu lebih ke urusan kerjaan dan lain-lain. Cuman orang iseng aja ada aja. Bukan pacar ya? Bukan. Papi mana ada si joblo? Mana ada pacar diakui langsung, biasanya gak ngakui dulu. Itu sebenernya gue, gue pake wig. Kamu gak pake wig? Bentar, bentar, bentar. Kenapa kamu sebenernya? Biasa aku. Jangan gak enak gue sama Sammy. Eh. Kenapa Miki kalah. Enak banget balikin ya. Emang lu Nikita cinta banget sama sama Rizal ya? Kenapa? Nikita dulu. Ngapain? 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 Soalnya dia bilang gini katanya, gue gak cinta sama dia, gue gak pernah cinta. Jangan bohong loh. Ini ada gerakan-gerakan khusus loh. Kode-kode khusus loh untuk gak cerita. Ini pertama kali Nikita kutin ini. Ngapain sih? Sammy satu tim basket sama gue. Iya. Suka nemenin gak dia? Jadi beberapa kali dateng ke, dateng nemenin latihan. Ini loh belum mau ngapain mukanya merah. Merah loh, merah loh. Sebelum Niki dateng udah denger-dengar temen-temen bilang. Eh di si Miun sekarang sama Niki. Niki, Niki siapa? Gue pikir ya? Kita wili kan ya. Ya siapalah Niki siapa gitu. Ya makanya Niki kamu gak terkenal waktu itu. Berarti. Terkenal, terkenal. Niki siapa dia? Nikita hausnya Nikita. Nikita Mirzani itu cuma satu. Terus 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 terus. Gue tanya. Niki, Niki siapa? Nikita Mirzani oh gitu. Tuh kenal kan? Oke. Diem-diem, diem-diem-diem-diem. Tahu-tau pas beberapa kali latihan ngikut. Oke. Glocky. Malu liat tuh. Ya gue kan maksudnya kalo. Sampai malu loh dia. Waktu itu kan belum kenal sama Niki kan. Cuman liat dari jauh. Si Miun sama siapa nih? Iya kan gak terkenal. Oh ini sama. Artis sensasional ini. Sama Nikita Mirzani. Udah begitu. Terus setelah latihan dikenalin. Guys ini kenalin Niki. Gini apa segala macem. Gitu. Udah kenalan. Terima kasih banyak hari ini. Pertama kali Niki ketakutan. Dan Nikita. Saya mau tanya sama kamu. Ada lagi. Ada lagi. Belum selesai. Selesai. Diam dulu lagi ngomong. Udah beres latihan gitu. Biasalah kan. Soalnya kan dia gak punya. Gak pacaran. Biasalah. Udah selesai ini. Oh gue liat. Oh ini. Kayak keliatannya deket banget ya. Keliatannya kayak. Pelem-pelem. Lapi-lapi. Kayak serius banget gitu. Ya kita kan sebagai temen seneng lah ya. Iya. Udah. Terus gue mandi ke locker. Selesai mandi. Selesai mandi. Ini acara apaan? Ntar, ntar, ntar. Oke terus. Selesai mandi. Gue keluar. Gue gak pake baju. Gue cuman pake celana doang. Gitu. Gue celana basket. Gue cuman pake celana doang. Terus. Terus dianya malah ngeliatin gue. Oh dia cuman ngeliatin sama lo. Oh. 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 Jadi ternyata waktu sama-sama Rija lo pernah flirting sama Didi Riyadi. Oh. Oh. Terus. Belum selesai nih. Iya, 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 iya. Kanjang ya ceritanya ya. Udah gitu terus. Kalau secara. Kalau secara bobot badan. Iya mau dibacain deh. Kalau secara bobot badan. Semi memang bobotnya lebih berat dari gue. Tapi secara definisi otot. Karena bobot gue di bawah Semi. Definisi otot gue tuh lebih jelas. Oke. Wow. Dan Nikita berusaha merayu lo kemarin itu. Nah jadi mungkin. Mungkin Niki ngeliatnya. Wah ototnya lebih. Ini kayaknya six packnya lebih tajem nih. Atau apa gue diliatin. Jadi intinya Nikita berusaha. Gue bilang gini. Eh tuh. Laki lo. Badannya udah mulai gemuk sekarang. Wih. Dibelain. Ih. Tapi kan. Kamu gak lebih gede dari dia. Badannya apa segala-galanya. Dibelain lo. Nah. Dan. Iya. Dan hari ini gue mau bilang. Kenapa waktu itu gue selesai mandi. Gue cuman pake celana doang. Gue gak pake baju. Kenapa? Karena sengaja. Gue pengen tau aja. Buka. Wow. Biar otot lo keliatan otot ya. Bukan. Oke. Ini gitu lah. Intinya adalah. Pada saat lo pacar nama Samuel Rijal tuh kan. Lo belum terkenal-terkenal banget. Betul. Lo berarti ingin mendongkrak popularitas lo. Dengan pacarin artis-artis top. Taga tapi. Lo juga menggoda diri Riyadis supaya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi lo. Lo pikir udah beres. Lo pikir udah beres. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kayaknya musuhnya dia disini. Di sana kebalik tau gak si Kucur nih. Udah nih selesai nih. Udah gitu-gitu. Si Sammy lagi urusin bayar lapangan apa segala macem. Indinya Sammy pergi tersiap. Tinggal lah berdua doang. Lo sama. Berdua lagi. Tinggal berdua doang. Ya gue sih cuek-cuek aja kan. Abis latihan gue istirahat. Gue minum apa segala macem. Bilang. Eh Di. Temen aku ada yang ngefans sama kamu. Mau selfie dong. Mau foto. Katanya gitu. Oh iya ayo. Saya bilang begini. Sebentar. Saya pakai baju dulu. Bilang gitu. Ya gue gak enak dong. Maksudnya ya. Masa mau foto. Orang yang gajang dadang. Yang sopan. Ya ya. Bilang. Gak usah. Gak gak usah pakai baju. Waduh. Kamu lebih keren begitu. Hah. Ini alasan papi. Berarti lo baru pacaran sama Samuel Rijal aja udah selingkuh lo. Mau dibalik gak? Hah. Mau dibalik gak? Duduk sini. Ya selingkuh dong. Lebih mau mengakumi. Ya namanya flirting lah sama aja lo. Ya gak dong papi beda. Beda. Kamu alas aja temen kamu tapi kamu foto. Pertama didik. Gak pakai baju lagi. Oke. Sekarang udah jelas emang lo yang kegatelan. Agak papi beda. Oke kita lihat 2 sikel berikut ini. Check it out. Putus dari Vicky Prastiofemi Permatasari Akrab dengan Didi Diyadi. Nah ini nih harus di ulas nih ya. Ya ganti ada. Mau dibahas. Dia mau bales nih. Ya aman. Mau bales. Gak apa-apa mau dibahas gak apa-apa. Kalo gue kan jujur apa ada. Ini gue ceritain apa. Oke jujur. Ada apa dengan Femi Permatasari? Sama Femi gak ada apa-apa. Waktu itu lagi acara Bookber. Jadi kita sempet syuting bareng lama nih. Bareng-bareng. Episode-nya panjang. Jadi keakrapan antara pemain satu sama lain. Kita deket banget ya keluarga. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini gue duduk disini. Kita masih masih erat lah. Oke. Keep in touch. Kayak gitu. Ya udah biasa ada yang iseng. Seperti biasa kayak yang pertama tadi aja ada yang iseng foto apa segala macam. Sebenernya kalo misalnya mau dibilang bagaimana gue sama Femi. Wah kita mah temen akrab banget bareng-bareng. Nah lu kenal Femi kan? Kenal. Orangnya baik kan? Kenapa seorang Femi Permatasari yang sangat baik itu bisa kesalah sama Niki? Iya kan tadi udah dibilang. Berarti kan keterlaluan Niki nya kan? Kan ikau keterlaluan kan gak pernah punya masalah papi. Parah banget deh. Aku sama dia gak punya masalah. Cuman karena Vicky suka ngasih-ngasih unjuk Whatsapp. Jadinya mungkin si Femi ini takut. Takut diomongin disini gitu loh. Udah deh. Masalah dia cuma satu menurut gue ya. Apa? Apa? Apa di? Gak tahan kalo liat gue gak pake baju. Masalahnya cuma. Oke. Lo ngeliat cowok berotot sedikit lo. Oke kita liat lagi video-video ini. Check it out. Namanya juga Janda. Sekarang intinya ya. Setelah dengan Vicky kita liat dulu check it out. Check it out. Apa gara-gara ini? Apalagi sih? Hempaskan Vicky Prastio Femi Permatasari gandeng Didi Riyadi. Waduh. Kau keren banget. Didi Riyadi. Didi Riyadi. Kau keren gak kelar-kelar. Didi Riyadi adalah dramernya grup band Elemen. Dia aktor juga. Aktor juga. Ini saya juga tau dan. Ya ini ada aam. Dekat-dekat. Jangan-jangan Vicky dianggap cuma hanya. Aduh cape nih. Gak jalan. Eh yang jadi pasar gue ntar nyerah nih. Tau gak? Benar gak? Ini Didi Riyadi. Gimana yang Mami tau apa Mam? Enggak. Mulutannya aja. Jangan-jangan tante-tante udah demen sama Brondong. Eh memang pacar Femi sebelumnya. Memang pada lebih muda. Tapi mereka juga muda-muda yang settle. Tau dulu kan Femi Permatasari matre. Kalau gak settle. Kalau gak settle emang gak bisa sama Femi. Berarti dengan kata lain Didi gak stable ya? Bukan kalau Femi sama Didi memang kemarin kita ketemuan. Reunion satu judul dulu. Namanya judul sinetron jiran. Aku jadi istri dia yang ketiga. Gitu loh. Dalam kehidupan nyata sekarang gak mau jadi istrinya. Ada jadi Kamal gitu. Itu lagi Reuni. Acara Reuni. Tapi Kak Femi suka yang Brondong kan? Suka kan? Enggak. Aku suka yang setel. Soalnya tadi saya lagi makeup dia tanya sama makeup artist. Itu namanya siapa? Itu umurnya berapa? Dia nanya tentang saya. Aku nanya ini. Iya. Tapi kalau Li Brondong gak ada duit. Eh bukan. Oke. Apa yang dilihat dari ekspresi Femi Permatasari tadi? Saya gak fokus ke ekspresinya. Tapi saya fokus ke verbal konten. Pemilihan kalimat. Jadi tadi Mbak Femi ngomong gini. Saya memang yang lalu-lalu itu deket sama cowok-cowok yang. Berondong. Berondong-berondong tapi yang setel. Artinya kan saya matre. Nah artinya kan foto tadi fotonya Didi nih. Berarti jangan-jangan persepsinya gak setel. Tapi Didi Riyadi tajir loh. Itu kan persepsi tali kalimat itu. Oke iya iya iya. Soal gue tajir kan gak perlu semua orang tau. Nih kayak gini nih. Cowok banyak omong tinggal satu kata. Iya dong. Iya. Loh sekarang ngapain penting banget gue kaya pengumuman ngapain. Iya. Nampilannya apa adanya ya. Orang yang ngomumin dia kaya itu Nora ya. Biasanya orang yang ngomong yang mengumumkan. Realitanya gak kayak gitu. Betul. Cocok jadi psikolog udah. Cocok. Cocok. Kenapa? Niki gak usah lirik-lirik Niki. Cocok sama Niki maksudnya. Jadi psikolog dong Mbak. Oh oke. Johangan. Ntar. Miun gimana-gimana. Ada lagi video berikut ini. Ada artikel lagi. Oke kita lihat lagi. Ada gak? Baby. Oke sekarang Didi. Yes. Intinya adalah. Tadi foto yang tadi ada di Lambe Tura. Tadi bukan Femi Prapatasari bukan ya. Bukan. Bukan ya. Sekarang. Ada pernyataan dulu katanya lo gak pernah mau menikah. Betul gak? Oh iya dulu. Kenapa? Sampai sekarang tetap gak mau nikah apa gak? Enggak itu sebenernya. Kalau gue sekarang boleh ngomong ya gue gak boleh lah. Sebenernya. Ber apa punya pernyataan seperti itu. Apa lo? Tidak percaya dengan pernikahan? Cuma enggak bukan. Cuma maksudnya mungkin waktu itu ya gue. Wih itu udah lama banget. Apa lo lagi dulu habis sakit hati? Enggak lah. Masih muda banget gue. Gambaran tangannya tadi pas saat ngomong masalah gue lagi itu ada yang digenggam. Berarti ada kaitan sama pernikahan. Mungkin punya pengalaman latar belakang atau data masa lalu yang kaitan sama pernikahan. Yang luat. Dia mengambil kesimpulan pada waktu itu tidak menikah ah gitu. Nah sekarang lo pengen menikah apa enggak? Seenggaknya gue mencoba menarik kata-kata gue lagi bahwa gue gak boleh ngomong kayak begitu. Iya. Jadi lebih baik iya atau tidak nantinya mendingan gue jalanin aja dulu. Bener. Karena kita tidak pernah tahu 5 menit hidup kita nanti. Oh udah gimana? Itu mulu. Lagi dicak-dicaknya. Lagi dicak-dicaknya. Lagi dicak-dicak kan? Lagi dicak-dicak kan? Lagi dicak-dicak kan? Lagi dicak-dicak kan? Ya dong kita gak pernah tahu dong hidup kita 5 menit ke depan tuh seperti apa? Betul. Kita tidak bisa kita prediksi nanti bagaimana ke depannya. Betul. Betul. Ya bener seperti yang dialami Nicky gak bisa diprediksi. Kedepannya gimana begitu ngelihat gue gak pakai baju beda. Bisa dimatiin gak micnya dia ini? Hahaha. Jadi intinya waktu Nikita baru pacaran sama Rizal dia tergoda oleh Didi Riyadi. Aku bukan tergoda tapi kagum karena dulu aku sempat. Ah sama aja lo. Gak. Bakal punya istri lebih dari satu. Bagus. Yang penting adil. Oke bener gak lo percaya dengan poligami? Ini bukan soal percaya sama poligami cuman dulu. Ini gue ketemu. Dulu lagi? Ya ketemu adalah random orang gitu tiba-tiba dia. Di gue boleh lihat tangan kiri lo gak? Oh ramal, ramal. Ngapain gue pikir kan? Gak apa-apa iseng aja liat dia liat terus dia gini. Waduh bos kenapa? Ini istri lebih dari satu nih katanya gini. Oh gitu ya udah lah. Tapi sampe sekarang lo malah belum menikah ya? Belum. Ya kalo misalnya lebih dari satu mas aja juga gak apa-apa sih. Oh iya. Tuh asri tengerin Trit. Tengerin. Papi. Nanti pulang kan guys dimakan papi. Mana tau ya kan. Enggak orang kan sekarang taunya belum. Iya. Gue belum, gue belum menikah ya kan. Mana tau nanti sekarang. Langsung sekali dua. Langsung dua ya. Iya. Ini lucu. Mana tau kan tapi liriknya ini bunda dulu. Mana tau kan takut bunda begini. Mana tau. Iya kan. Mana tau ya kan ya. Iya. Tuh. Iya. Tuh. Dua ya kan. Iya. Kalau sama Niki langsung di dapet anak dua. Anak-anaknya Niki kan. Itu bagus loh itu. Taiwan get two. Iya. Get three. Oke papi. Hei. Terakhir. Didi Riyadi ini termasuk sosok yang bagaimana menurut Mbak Papi lihat dari tadi cara ngobrol nih. Iya berjalan dengan kondisi yang terbelakang punya pengalaman traumatik yang saya tidak tahu apa gitu. Iya. Tapi saat ini berusaha untuk move on dengan kaitan dengan pernikahan. Nah. Saya kan belum pernah menikah. Iya punya pengalaman. Jadi gini. Kalau kita ngelihat orang tua sekeliling mencontoh yang kurang baik atau membuat traumatik. Itu akan menjadi data dalam pikiran. Tanpa sadar orang tersebut akan mengeluarkan sebuah kalimat. Kalimat tadi. Saya belum mau menikah karena ada trauma atau kejadian atau situasi yang gak enak ini. Yang gak membuat bahagia. Perspektif bahagia tadi. Kemudian dia berusaha untuk mendekat dengan orang lain. Berusaha untuk jalan dengan orang lain. Siapapun yang membuat dia bahagia. Nah itu mungkin akan membuat dirinya untuk mulai melihat perkahwinan itu is okay juga. Jadi dia butuh orang yang seperti apa? Iya. Butuh orang yang bisa bahagiakan dirinya. Seperti aku. Yang bisa nyaman. Yang bisa secure. Seperti Niki. Kita lihat apakah dari scene lainnya akan ada kelanjutan. Antara Didi Riani dengan Niki Tamirzani. Setelah ini tetap dibagi-bagi pasti. Happy.